semuanya sekali lagi kita sampaikan selamat datang yang baru merapat dulu ini loh ya penjabatan kembali disitu dan itu di sebelahnya kita ambil 2 jalur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemeriksa hari ini kita kembali berkarya dan tentunya spesial sekali untuk rekan-rekan sahabat ini semuanya di kesempatan hari ini karena ini masih dalam rangka musim penghujan kita melakukan perawatan tanaman terong ya yang beberapa hari yang lalu kita tanam dan hari ini ter terong sekaligian nanti melakukan penambahan tanah atau melakukan pemupukan oke yang jelas tunggu terus jalan-jalan kami di Jatimulia TV sahabat Andonesa hari ini kita melakukan pembersihan rumput lagi ya pembersihan rumput di sekitar tanaman terong di tanaman cipir agar nanti bisa tumbuh sempurna bisa temen rumah nah ini kita melakukan pencabutan ya pencabutan rumput di sekitar tanaman terong kita ya karena nantinya tanaman kita bisa tumbuh sempurna dan kita sampaikan juga selamat datang untuk sahabat andi semuanya nah tangan saya lor tangan saya lalu garumput nah ini rumputnya kita singkirkan nantinya kita apa ya kita taruh di jalan ya untuk biar apa itu nah ini ya biar dipakai untuk mempertahkan jalan karena jalannya berubang lor ya ini kita melakukan perawatan kenapa kita tidak melakukan penyemprotan obat rumput ya karena bukannya kita tidak mau tapi kita memang harus lebih dewasa teman-teman ya lebih dewasa dalam berpikir ya karena kalau kita hanya menyemprot rumputnya teman-teman itu mungkin tidak mati karena ini yang di bawah tetap hidup nah makanya kita melakukan dengan cara pencabutan seperti ini ya pencabutan seperti ini agar bisa berci dan nanti bisa Anda dapat hasilnya nah ini yang sudah kita jabut kita jabut ya ini memang kita memerlukan apa ya kelatenan kelatenan memang ini ini saya benar nanti dapat melihat sendiri di jalan temukan yang tadi sudah kita hasilkan dalam pencabutan ini ya oke inilah yang sudah di jabut dan ini lagi kita melakukan pembersihan rumput di sekitaran pohon karena ini kalau kita tidak bersihkan nantinya ditakutkan kan ini tanamannya apa ya rumput ya atau rimbun bahasanya rimbun tekuarani rumput karena kita orang Jawa orang Jawa rumput ditakutkan nanti ada henawan ini yang sudah kita bersihkan ya yang sudah kita bersihkan rumputnya walaupun ini masih ada dikit-dikit tapi yang jelas kita sudah mengurangi mengurangi itu mempermudah pertumbuhan dari tanaman terong ini gantung teman-teman semuanya hari ini sekali lagi jangan lupa dibantu support channel kami dengan cara like, komen dan subscribe agar Anda selalu melapatkan video-video terbaru dari kami dari Jatuhi Murya TV sahabatan di Indonesia oke ini yang sudah kita cabutin rumputnya oke ini kemarin yang sudah kita tambah ya tetapi tanahnya nah ini beda tuh hasilnya bersih nah tanamannya yang jelas lebih normal gitu ya nah tapi di depan sana itu masih banyak rumputan oke nantinya kita bersihkan juga yang jelas untuk sahabatku semuanya mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas pertanian kita dan mari kita kembali ke alam ya kembali ke ubat-ubat yang alami ya kalau yang dibilang tuh kem back to nejo kembali ke yang alami udah ini ya jadi kita melakukan alami pencabutan ini udah jadi melakukan pengubatan pada rumput karena ditakutkan nanti tanannya kan juga keasamannya meningkat ya kalau kita melakukan pengubatan rumput oke nanti kita melihat lagi dari istriku yang lagi pencabutan di sebelah sana ini lah sahabatku ini kita melakukan pencabutan nah ini ya yang lagi membersihkan rumput ikan rumput biar tandurannya resik alami nah ini yang udah dijabutin rumputnya seperti ini kawan ya ini yang belum dijabut nah ini tanaman tanaman sipirnya ya kita perlu dirawat ini nah ini kita melakukan pencabutan nah ini ya ya ini loh jabuti sekitaran tanaman ya yang tengah melakukan pencabutan biar aman teman-teman ya nah ini term pun nanti akan tunggu sempurna kalau kita melakukan dengan senang hati kita harus melakukan itu dengan rasa gembira jangan merasa terbebani oleh sesuatu ya karena prinsip kita kita jangan berharap terlalu banyak dari sebuah tanaman yang penting itu kita tanam dulu biar tumbuh dulu nanti tinggal perawatan kalau udah hidup ini kan tinggal perawatan ya melakukan perawatan seperti pencabutan seperti ini ini kan melakukan perawatan oke untuk teman-teman semuanya sekali lagi kita sampaikan selamat datang yang baru merapat dulu ini lho ya seperti rumputnya pencabutan kembali kalau tadi disitu dan itu di sebelahnya kita ambil dua jalur lho ini seperti ketol banget lho nah ini nanti kalau hubdia padam kan enak kita selain itu seperti yang katakan tadi kita harus sambil menghindari terjadinya ada hewan hewan-hewan seperti ular apa kan benya kan begitu ya orang bilang itu kalau tanaman rumbu itu pasti ada ularnya apalagi tanaman ini ya makanya kita untuk mengantisipasi kita melakukan pembersihan di bawahnya seperti ini ya melakukan pembersihan biar aman tanaman kita ini ya nanti kita lihat di jalan yang udah kita tumpuk tapi kita bersihkan dulu ini ya ini kita bukan kayak salur ini kita membersihkan kita melakukan sendiri sama istriku di ladang sendiri di ladang walaupun itu enggak itu luas tapi yang penting kita ramut kita rawat dengan gembira kan pasti menghasilkan ya nah ini ya pasti menghasilkan oke kita cek yang ada di jalan itu ya di jalan sudah berapa tumpuk yang kita cabuti rumputnya gitu loh ya karena biar tidak dikatakan wah itu cuma sedikit yang punya cuma saya tinggal enggak ya nanti dapat lihat sendiri rumputnya sampai seberapa karena kita setiap hari melakukan ini ya seperti ini di ladang nah ini termen sipir yang bertumbuh nah ini terongnya ya sekali lagi untuk Anda yang mau ngasih kritik dan saran tetap kita tunggu ya kita tunggu saran Anda di admin kami di 085 nah ini ya tanaman nah itu kita buang di situ ya kita lihat sendiri nanti banyaknya rumput yang sudah kita hasilkan pencabutan hari ini dan nanti kawan kalau sudah kering ini kita bakar ya kita bakar kita akan pembuangan di pinggir jalan pembuangan di pinggir jalan kita nah ini loh kita buang kita buang ini loh kita buang tembakan pembuangan nah ini loh rumputnya yang tadi sudah kita kumpulkan di jalan saya bilang tadi kan di jalan ini kita kumpulkan kalau sudah kering kita bakar ini yang sudah kering ini sudah kering sudah kering juga nanti kita taruh di itu ya di jalan biar jalannya enggak ini tadi depan itu tadi yang barusan kita lakukan ini ya ini kemarin ke tempat untuk limba itu dan ini ini lah pakai di jalan ini oke simak terjalan-jalan kami bersama JTMU TV Jabat Tani Indonesia terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda semoga Anda semoga bagi kami tadi ada manfaatnya yang jelas salam Tani Indonesia dan tetap semangat bersama Indonesia kita bisa Tani Bisa Mak Sampai jumpa